Pemirsa warga keturunan Tionghoa di Gorontalo melakukan persembahyangan Gowansiao di tempat ibadatri Darbatulus Harapan Kita di kota Gorontalo pada Rabu 25 Januari kemarin. Sembahyang itu dilakukan untuk meminta izin terkait dengan pelaksanaan perayaan Cap Gome dalam rangkaian Tahun Baru Imlek. Berbagai persiapan dilakukan oleh warga keturunan Tionghoa di tempat ibadatri Darbatulus Harapan Kita di kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Mulai dari menyalakan dupa, menyiapkan sesaji hingga berdoa. Semua ini merupakan rangkaian sembah yang Gowansiao ataupun meminta izin kepada Dewa setelah menyebut Cao Kungkong atau Dewa Dapur Turun Dari Lagit. Pada ritual ini pemimpin sembahyang memandu umat Tridharma untuk menyambut Dewa Dapur yang membawa catatan baik dan buruk manusia selama satu tahun ke langit. Setelah itu prosesi atau ritual Popoi dimulai untuk bertanya apakah Cap Gome dapat dirayakan keluar dari kelenteng atau di arah keliling kota. Pemimpin sembahyang TITD Tulus Harapan Kita William pada Rabu 25 Januari mengatakan ritual dilakukan setelah umat melakukan dua kali sembahyang. Kita ada prosesi Popoi untuk menanyakan prosesi periahan Gwansiao apakah boleh dilaksanakan atau tidak. Kita ritualnya melalui batu Popoi apabila satu terbuka, satu tertutup itu berarti mendapat restur. Tapi tadi dua-dua terbuka sebanyak dua kali jadi kita anggap tidak mendapat restur sama sekali. Dirinya menambahkan, sebagai rangkaian perayaan Imlek, umat Tridharma Gorontalo masih akan melakukan satu kali lagi sembahyang, yaitu sembahyang Tien atau sembahyang Tuhan pada tanggal 29 Januari mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.